Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Ku pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Judul ruangan pagi kita pada pagi hari ini, Kenikmatan Dosa Merintangi Kehidupan Yang Berbuah. Identik kita terdapat dalam Lukas 98 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kita berdua. Bapak kami dalam surga, di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingatkan firman-Mu. Ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami dapat selalu berserah kepada Engkau datang kepadamu, walaupun kehidupan kami dalam keadaan yang senang ataupun susah. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Jesus Christus kami berdoa. Amen. Setan menawarkan dunia dengan pesonanya yang paling memikat dan menyanjung kepada manusia yang malang. Dan mereka memandangnya, dan kilauan serta kegemerlapannya yang palsu, menutupi kemuliaan surga, dan kehidupan yang damai, bahagia, gembira yang tak terkatakan, yang tidak akan mengenal duka cita, kesedihan, kesakitan, atau kematian, Dikorbankan oleh dosa semur hidup yang singkat. Testimonis Furniture Cijilid 2, halaman 101 Kehidupan di kota-kota besar adalah palsu dan monafik. Nafsu mengebu untuk mendapat uang, roda kegairahan, dan mencari kesenangan haus akan pamer, kemewahan dan pemborosan, semuanya adalah desakan-desakan yang dengan meluapnya, penduduk sedang mengalihkan pikiran dari tujuan hidup yang sebenarnya. Semua hal ini membuka pintu kepada ribuan kejahatan. Terhadap orang-orang muda, perkara-perkara ini memiliki kuasa yang nyaris tak dapat ditolak. Salah satu kudaan yang paling licik dan berbahaya yang menyerang orang muda dan anak-anak di kota besar ialah cinta akan kepelesiran. Banyak sekali hari libur, permainan, dan balap kuda menarik perhatian ribuan orang dan roda kegairahan serta kepelesiran menyerang mereka jauh dari tugas-tugas hidup yang wajar. Uang yang seharusnya ditabung untuk sesuatu yang lebih bermanfaat diboroskan untuk hiburan. Hidup yang terbaik, Lama 344 Kita harus dibimbing oleh teologi yang benar dan akal sehat. Jiwa kita akan dikelilingi oleh suasana surga. Pria dan wanita harus mengawasi diri mereka sendiri. Mereka harus selalu waspada. Tidak membiarkan kata atau tindakan yang akan menyebabkan kebaikan mereka berubah menjadi suatu kejahatan. Dia yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menjaga dirinya sendiri. Menjaga dirinya murni dan tidak terjemar dalam pikiran perkataan dan perbuatan. Pengaruhnya terhadap orang lain harus membangkitkan semangat. Councils to Teachers, halaman 257 dan 258 Pada saat ini kita diingatkan melalui renungan pagi kita Bahwa kita sering sekali digoda oleh setan dengan kenikmatan dunia ini Yang sedaparan tentu membawa kita jauh daripada Tuhan Banyak sekali hal-hal yang bahkan membuat kita jatuh terlalu dalam Dan di pagi hari ini kita diingatkan hal-hal yang sangat detail Bahwa banyak yang membuat kita jauh daripada Tuhan Yang paling utama adalah uang Bagaimana kemewahan yang kita punya Pemborosan yang kita lakukan akhirnya Oleh karena kita memiliki uang Banyak sekali orang muda pada saat ini pun Menjadi jatuh oleh karena banyak sekali rintangan-rintangan Mengenai hiburan-hiburan yang menyesatkan Daripada kita menabungnya ternyata lebih sering kita memanfaatkannya Untuk hanya sebuah hiburan Tanpa mendapatkan manfaat Oleh sebab itu Mari kita di pagi hari ini diingatkan Supaya datang kepada Tuhan Dengan menghilangkan sifat-sifat Yang sering kita buat Untuk menikmati Hal-hal duniawi Yang sangat jelek Sangat menghancurkan kehidupan kita Kerja Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini Kita berdua Bapak kami dalam surga Di pagi hari ini ya Tuhan Kami sudah mendengarkan firman Ia mengingatkan kami Bahwa kenikmatan dunia Haruslah kami hilangkan ya Tuhan Kami Bukannya menghampurkan uang Tetapi kami dapat untuk menabungnya Dan banyak yang kami telah dengarkan pagi ini ya Tuhan Supaya mengingatkan kami Untuk selalu Tidak jatuh Di dalam godan sehat Kami surahkan kehidupan kami Dalam nama Jesus Christus kami berdua Amen Kirinya Tuhan memberkati kita Amen Aku suka cintakan Yang ada di surga Yang penuh kemuliaan Aku suka cintakan Aku suka cintakan Karena benar itu Yang sungguh menyenangkan Sepenuh hatiku Aku suka cintakan Serta puji namanya Aku suka masyurkan Yesus dan kasihnya Yang mana